Setelah melulutakan rumah sakit Asifah, militer Israel melakukan serangan terhadap rumah sakit Indonesia pada minggu malam. Delapan orang dilaporkan tewas. Serangan dilakukan oleh Israel di sekitar rumah sakit Indonesia hingga terdengar suara ledakan dan tembakan. Bahkan sebagian dokter dan perawat yang masih bertahan terluka karena terkena pecahan peluru di halaman rumah sakit tersebut. Dan dilaporkan delapan orang meninggal dunia. Masukan Israel terus membobardir bagian Utara Gaza dan sekitar rumah sakit Indonesia. Rumah sakit tersebut saat ini masih menampung warga Palestina yang meninggalkan rumah mereka. Masukan Israel mencoba menargetkan siapapun yang berusaha tinggal atau menetap di rumah sakit ini.